Halo, kembali lagi bersama ASR Agus, sekarang saya bakal mengasih tahu tutorial lagi, yaitu cara membuat bootable Windows dengan mudah, menggunakan plastik atau USB dengan bantuan software Rufus. Bisa untuk semua Windows, kenapa membuat bootable Windows? Karena bisa, karena bila kalian tidak mempunyai DVD, sistem operasi Windows, maka cara mengatasinya dengan cara membuat bootable di flash disk atau USB, saja untuk menginstall Windows tersebut, maupun install ulangnya. Langsung saja, yang pertama-tama, kalian harus mempunyai sistem operasi Windows, yang berformat file, ISO, bisa juga RAR, atau G. Lalu yang kedua, kalian mempunyai software yang bernama Rufus. Dan yang ketiga, tentu saja, yang paling penting kalian mempunyai flash disk, maupun USB, tidak ada isinya data atau file di dalamnya flash disk tersebut. Nah, langsung saja masuk ke tutorialnya. Stay tuned terus ya. Jika kalian sudah masuk di tampilan desktop, komputer, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kalian mempunyai sistem operasi Windows, bisa menggunakan Windows XP, Windows 7, dan Windows 10. Intinya, bisa semua Windows, jika kalian belum mempunyai Windows tersebut, kalian bisa download Windows tersebut di video saya selanjutnya, atau di menu tester atau kartu. Lalu, yang kedua, kalian mempunyai software Rufus. Jika kalian belum mempunyai software Rufus tersebut, kalian bisa download di Google terlebih dahulu. Contohnya, jika kalian sudah masuk di tampilan Google, kalian ketik Rufus. Lalu, kalian klik pada bagian yang paling atas. Jika sudah, kalian gulir atau scroll ke bawah. Kalian pilih menu Rufus versi 3.11, Pro Table. Otomatis akan mendownload software tersebut. Nah, kalian juga bisa download-nya dengan klik link di deskripsi video saya, bila kalian tidak mau ribet atau susah-susah. Lalu, yang ketiga, mempunyai Plastisk atau USB yang minimal penyimpanan berukuran 8GB. Bisa juga lebih. Lebih itu lebih baik. Terus, kalian colokkan Plastisk kalian yang kosong atau yang tidak ada data atau filenya. Jika sudah dicolokkan, kalian kembali lagi, lalu klik software Rufus tersebut. Terus, otomatis Plastisk-nya yang dicolok dengan kapasitas 8GB tadi yang punya saya, maka akan muncul device-nya. Nah, ini nama device-nya dan kapasitasnya 8GB atau 8GB. Lalu, saya ingin mencari sistem operasi Windows dengan cara klik menu yang ini. Select. Nah, disini saya contohkan menggunakan sistem operasi Windows 7 dengan format RAR. Atau juga bisa juga JIP atau ISO. Kalian juga bisa download-nya di Google dengan mengetik download Windows 7 I.O. Atau All-in-One. Dan kalian juga bisa download di link di deskripsi video saya. Selanjutnya, cara menginstall Windows. Cara menginstall Windows tersebut, langsung saja saya klik format RAR Windows ini, lalu open. Nah, disini ada menu PlayStation, SCAMP, ada MBR, dan ada juga GPT. Di sini saya menggunakan format GPT karena keluaran laptop ataupun komputer sekarang itu sudah mempunyai atau memiliki sistem harddisk dengan berformat GPT PlayStation yang keluaran terbaru. Maka kita langsung klik start dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman, itu tadi cara membuat bootable Windows tersebut. Dan semoga kalian paham yang saya jelaskan. Dan tentunya, jika ada pertanyaan teman-teman, kalian bisa komentar di video saya. Dan tentunya, jika bermanfaat, kalian bisa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih telah menonton!